Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Di dunia ini segala sesuatu yang indah dan baik Bila telah diketahui oleh manusia Di samping itu pasti ada yang buruk dan jahat Setelah kebajikan diketahui manusia sebagai kebajikan Tentu muncul ketidakbajikan atau kejahatan Maka timbulah keseimbangan ada dan tidak ada Terjadilah saling keterkaitan antara sesuatu yang sukar dan mudah Perbandingan antara panjang dan pendek Antara tinggi dan rendah Suara tinggi dan suara rendah Memiliki keselarasan Yang di depan dan yang di belakang saling mengikuti Maka dari itu Orang suci berada dalam kedudukan tidak berbuat Memberikan pelajaran dengan tanpa berkata Bagaikan alam yang menciptakan Segala benda dan segala makhluk dengan sewajarnya Menghidupi segalanya Tetapi tidak menganggap sebagai miliknya Bekerja tetapi tidak membanggakan kepandainya Berjasa tetapi tidak mengakui pahalanya Oleh karena mengakui tidak mempunyai apa-apa Maka ia tidak kehilangan apa-apa Orang yang luhur budinya tidak menonjolkan dirinya Meskipun ia selalu menempatkan dirinya di belakang Orang-orang akan senantiasa mengindahkannya Dan menghargainya Hingga ia senantiasa menjadi orang terkemuka Orang yang luhur budinya Dapat menghilangkan sifat egoisnya Karena akan dapat mengalahkan sang aku Barang siapa yang dapat melenyapkan sang aku Atau ananihan diri Bukan berarti kehilangan dirinya sendiri Bahkan sebaliknya Menemukan dirinya yang sejati Orang yang luhur budinya Selalu berani mengorbankan kepentingan diri sendiri Walaupun demikian Pengorbanan itu tidaklah sia-sia Karena sifat yang berani berkorban Untuk sesamanya Itu adalah tanda dari orang yang tinggi Mertabat kebatinannya Dan ia pun senantiasa Akan berlindung Serta akan mencapai tingkat kesucian Tertinggi dan semakin luhur Saudaraku sang sejati Mencapai kekosongan yang sempurna Dan keadaan diam dan tenteram Hingga sampai pada puncaknya Sehingga gerakan dari segala macam benda Di seluruh alam pak dunia ini Dapat disaksikannya Bagaimana tumbuh Dan hidupnya segala pergerakannya Begitu kita akan menyaksikan Kembalinya mereka pada asal mulanya Benda-benda yang ada di seluruh dunia ini Beribu-ribu jenisnya Beraneka warna coraknya Dan bermacam-macam sepak takjangnya Begitu pun perjalanan mereka si pengsiur Akan tetapi Pada akhirnya tak dapat Tidak mereka kembali pula pada asal-muasalnya Kembali pada pokok pertama dan asal-usulnya Yaitu dikatakan ketentraman Maka hal ini boleh dibilang Kembali kepada kodrat Yaitu langgeng dan abadi Siapa yang mengenal hukum kelanggengan Berarti bijaksana Sebaliknya orang yang tidak mengenal hukum Dari kelanggengan itu Berarti hidup dalam kebencian dan kebodohan Hingga hidupnya bertentangan Dengan kasih dan hukum kebenaran Yang menyebabkan hidup dalam kesengsaraan Dan penderitaan yang tak ada habisnya Allahuakbar Sekianlah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih